PENUMPANG PERI PENYEBRANGAN PENUMPANG Perihu Biar lah, ini adik ada, biar lah. Bapak ini memang gak ada bawa yang lain-lain kan, betul, sumpah. Sumpah, tak ada apa, bawa tuh di cek, saya tak ada masalah. Iya, gimana kalau ini, setelah ini, Bapak kan gak buru-buru nih, mau dua hari, tiga hari di sini lagi. Kita ini mau rencana bawa ke rumah sakit. Iya, boleh. Beriksa di dalamnya ada apa. Boleh tadi, Abang Tuan tadi soal dikam, boleh? Iya. Ayo, boleh. Bapak juga, gak apa-apa. Boleh, gak ada masalah. Sebelumnya, tim kita sudah memeriksa kedua suspek ini. Dengan menggunakan ion scan, ditemukan bahwa dalam tubuh mereka ada 2% metavitamin. Itu sudah menjadi bukti yang kuat untuk kita membawa mereka ke rumah sakit untuk melakukan ronsen, sehingga kita bisa mengetahui bahwa dalam tubuh mereka tidak ada apa. Setelah melakukan pemeriksaan yang mendalam dengan alat kami, kemudian kita bawa yang bersangkutan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan ronsen. Dia mau nelfon apa ini? Nanyain apa? Kemungkinan besar nanyain apa? Tanya kita ke mana, dah sampai ke belum. Oh, begitu. Ngapain dia nanya gitu? Ngapain dia nanya gitu kemungkinan? Bukan. Kawan-kawan. Apakah? Kawan semua orang tahu kita 2 orang mau di sini. Dia yang mengajar kalian ke sini atau gimana? Bukan, bukan. Ini kawan saya. Dia tahu kita 2 orang hari ini datang petang. Dia telefon tanya, dah sampai ke belum dekat mana. Oh, gitu. Bukan yang lain-lain ini? Bukan, bukan. Ini semua saya jual baru. Oh, gitu. Di mobil yang bersangkutan, senantiasa terus juga mendapatkan telepon dari si bos. Itu yang semakin membuat petugas kami yang di lapangan semakin curiga. Jadi memang bapak-bapak ini nggak ada bawa sesuatu kah? Tidak ada, betul. Tidak ada, Pak. Tidak ada bawa apa-apa lah, Pak. Ini saya tanya nih, sebelum ini kita dekat lagi nih. Tak betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Apa yang cek? Betul, tak ada. Hmm. Betul, tak ada. Jadi gimana nanti kalau di dalam petugas bapak ada? Ada? Memat ada. Betul, memang tak ada. Iya, ya? Betul. Ini bisa jadi bukti loh, memberatkan bapak nanti kalau misalnya. Betul, betul. Ternyata di dalam petugas bapak ada, memang tak ada. Setelah sampai rumah sakit terdekat yang bersangkutan, kita minta untuk dilakukan ronsen. Ternyata hasil dari ronsen tadi mengejutkan kami. Hasil dari ronsen tadi negatif. Tidak ada barang-barang di dalam perut mereka, nggak ada. Ternyata hasil dari rumah sakit terdekat. Dispeknya, disini kemungkinan besar kita menyimpulkan sebetulnya ada yang menjemput mereka betul.